Sudah mulai di reka Baik, yang pertama itu harusnya Pak Yofi Kita sesuaikan saja urutannya ya Pak Oke, yang kedua Lain itu Pak Samuel, silahkan Pak Samuel Pak Yofi, silahkan Pak Yofi-nya belum hadir Kita ini saja, kita loncat saja Pak Yofi nanti terakhir Baik, silahkan Pak Samuel Baik, Prof. Dewan Penguji, Prof. Selendak, Prof. Makin Saya akan mulai Pak Indri, saya berapa menit Supaya presentasinya, supaya saya pasang stopwatch Presentasinya cepat ya Pak, Pak Dokter 5 menit juga, kalau misalnya memang sudah selesai Lebih bagus begitu Tidak usah bertele-tele ya Pak Ya baik, sekitar 5 menit saya pasang stopwatch Terima kasih, judulnya adalah Kajian Yuridis Rekam Medis Elektronik Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Dan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Promotornya Prof. Muhtar Herman dan Prof. Gata Belum ada share screen Belum ada share screen Oh, sebentar Saya merasa sudah tapi share screen Belum bisa ya Merasa akan dilakukan oleh Pak Totok biasanya Saya sudah tekan share screen ini tapi kok Tidak mau ya Baik Kalau gitu saya kirim Ke Pak Totok Ke Pak Totok ya Pak Totok bisa minta tolong Baik Saya kirim ke Pak Totok Mohon izin Pak Dudung boleh dicoba dulu share screen Takutnya ada Boleh ya Saya coba ya Ya, mana yang bisa dulu Mana yang bisa dulu Ini sudah bisa ya Kelihatannya ya Ya Oh sudah bisa Oke Oke, baik Saya mulai dengan latar belakang Jadi latar belakangnya Terutama tekanannya pada perubahan teknologi Dari penyimpanan data yang tradisional ke digital Kemudian ternyata Biaya untuk penyelenggaran Rekam Medis Elektronik Itu sebetulnya cukup tinggi Tapi wajib Dan menurut Permenkes tahun 2022 Diwajibkan pada tanggal 31 Desember tahun 2023 Dan sebenarnya masih dipertanyakan Manfaat pasti dari Rekam Medis Elektronik Dibandingkan yang fisik Terutama dengan melihat situasi geografis Di daerah terpencil di pelosok negeri Jadi tekanannya pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 Dan Permenkes tahun 2022 Nomor 24 Dan latar belakang masalahnya adalah Pada perkembangan teknologi informasi Tren global Konteks regulasi di Indonesia Tantang-tantang peluang Sehingga rumusan masalahnya adalah Ada empat Yang pertama Apakah Rekam Medis Elektronik Itu memang benar-benar Sudah merupakan suatu keharusan Dan bila Yang kedua Bila memang menjadi suatu keharusan Pihak mana yang berkompeten Misalnya Menteri atau DPR dan Presiden Lalu yang ketiga Apakah Undang-Undang Kesehatan Dan Permenkes tersebut Sudah menjadi dasar hukum yang kuat Dan apa saja Tantangan hukum dalam implementasi Rekam Medis Elektronik Menurut Dua peraturan perundang-undangan tersebut Sehingga tujuan penelitiannya Sejajar dengan itu Tinjuan pustakanya Menyangkut Rekam Medis Dan Rekam Medis Elektronik Dan sebenarnya Untuk kajian juridis Undang-Undang Ada Enam Model penelitian Tadi menurut konsultasi Saya terima kasih Prof. Makin Ada enam ini Ada rujukannya masing-masing Oh udah Tepat carinya Keren Ya Analisis perundang-undangan Penelitian kasus hukum Studi perbandingan hukum Dan yang keempat ini Yang kami gunakan saat ini Adalah analisis kritis hukum Yaitu kritik terhadap Aspek-aspek tertentu dari hukum Seperti keadilan Kebijakan publik Atau dampak sosial Dengan menggunakan pendekatan Filosofis, politis, atau sosial Selain itu sebenarnya Juga ada penelitian empiris Dan analisis kritis Teori hukum Dan ada beberapa Aspek utama Dalam analisis kritis hukum Yaitu Kritik terhadap keadilan Terhadap ideologi Analisis kekuasaan Perspektif sosial dan politis Dan kritik terhadap Praktek hukum Jadi langkah-langkahnya adalah Mulai dengeri Pemahaman teks hukum Identifikasi perspektif Dan ideologi Evaluasi keadilan Analisis kekuasaan Konteks sosial dan politik Analisis dampak Refleksi dan kesimpulan Dan pendekatan Interdisipliner Dan sebenarnya Ada juga inkonsistensi Antara dua peraturan Perundang-undangan ini Dan ini akan Dilakukan kajian mendalam Melalui Desertasi ini Dan ini Sebagian dari Daftar Pustaka Yang menyokong Dari proposal Desertasi kami Saya kira Cukup presentasi saya Karena masih begitu banyak Teman-teman lain Yang menyusul di belakangnya Banyak terima kasih Prof Dan waktu saya kembalikan Baik Terima kasih Pak Samuel Baik waktu dan tempat Dipersilakan kepada Prof Muhtar dulu Mungkin ya Prof Mana Prof Muhtar? Sudah bergabung beliau Karena beliau Prof Muhtar Sedang tidak ada di tempat Sepertinya Prof Suhender Terlebih dahulu Untuk memberikan Masukan Silahkan Prof Sudah ada Silahkan Prof Prof Muhtar Prof Muhtar Selamat Sore dan banyak terima kasih Karena judul ini Adalah hasil Konsultasi dengan Prof Muhtar Banyak terima kasih Prof Ya terima kasih Sama-sama Mohon masukannya Prof Ini dengan Adina siapa ya? Samuel Prof Ini Ya Pada dasarnya kan Saya sudah mengarahkan Sejak awal ya Ya Prof Dan Saya sudah Dari mulai judul Sampai segalanya Kan sudah Saya arahkan Dan Saya pikir Saya kemarin sudah minta Agar Dr. Samuel Sudah masuk kepada Bab 2, Bab 3, dan Bab 4 Ya Pak Saya pikir Karena saya yang mengarahkan Saya yang Jadi promotor Dan Kopromotornya Bapak Prof Kata ya Jadi Sangat tidak elok Kalau saya bertanya lagi Di mana Anda Kan begitu Oleh karena itu Saya sudah Lapor juga Sudah kasih tahu juga Sama Kompromotor Sama Prof Kata Dan ini sudah saya sampaikan Yang jelas bahwa Silahkan Anda mulai Masuk kepada Bab 3, Bab 4 Dan selesaikan secepatnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dr. Samuel bisa Segera Bisa Ujian tertutupnya Dan secepatnya Juga bisa Ujian terbuka Saya pikir Presiden Prof Hennar Saya pikir Saya karena Promotornya Dan mengarahkan Dari awal Jadi saya mohon Bahwa Ini sudah Menurut saya Bisa didorong Langsung Melanjut kepada Persiapan sedang tertutup Dan sedang terbuka Begitu Prof Hennar Pak Presiden Terima kasih Prof Hennar Beliau Sudah Membimbing Dr. Samuel Dan sekaligus Beliau ini Dekan Fakultas Hukumnya Universitas Krisnadwi Panya Jakarta Saya perkenalkan Teman-teman Dan beliau ini Kakak saya Dari Cikundul Jadi Mama saya Kebetulan Jadi kita keluar besar Dari Mama Kiari Demikian Untuk sementara Terus saya jelaskan Bahwa bingbingan saya Terhadap Dr. Samuel Itu sejak awal Dan sudah lama Sehingga Banyak sekali Dialog Banyak juga Perdebatan Bahkan berkali-kali Juga Ganti Judul Sehingga Ini yang Finalnya Mudah-mudahan Di sidang tertutup Dan sidang terbukanya Dia lolos juga Kalau tidak Saya terima Sebagai promotor Terima kasih Mungkin tadi saya lihat Ada kritis Hukum Cuma itu saja Coba tolong disorotin Dimana tadi ada Kritis hukum Nah ini yang perlu Saya sedikit Metode penelitian Di kritis hukum Analisis kritis hukum Coba Saya ingin bertanya Yang dimaksud dengan Krisis hukum Terhadap aspek-aspek itu Dimaksud oleh Bapak Yang Tahir 2014 Ini Bagaimana Coba tolong dijelas Baik Pro Jadi Pak Dokter Samuel Itu kalau Aliran dari Yang sekarang ini Berlaku Sebetulnya Dilandasi dari Aliran dari Liberalisme Yang mengatakan Bahwa hukum itu Netral Itu yang banyak Dipercaya oleh Aliran Yang sekarang Berlaku Tapi Sejak Sekitar tahun 70-an itu Mulai Ada Pendekatan Yang berbeda Yang mengatakan bahwa hukum itu Belum tentu netral Hukum itu Mungkin terkait dengan Politik Dengan Golongan tertentu Dalam masyarakat Sehingga Perlu diteliti Apakah ini adil Apakah ini Kebijakan publik Yang bisa Baik untuk seluruh Masyarakat Itu masih Dipertanyakan Contohnya pada Rekam medis Elektronik Apakah ada Kepentingan Bisnis Di situ Misalnya Penyelenggara-penyelenggara IT gitu Prof Sementara Banyak sekali Fasilitas Kesehatan Yang mungkin Belum mampu Untuk menyelenggarakan Itu Dan Pengalaman kami Di sini Kami juga harus Ganti-ganti Rekam medis Elektronik Karena Ternyata setelah Dibuat dengan Begitu mahal Beli 1,8 miliar Ternyata tidak Mudah dipakai Membuat klienan Jadi lama Sehingga pertanyaannya Ini Keharusan ini Kewajiban ini Pada akhir Desember tahun 23 ini Ini murni Hukum Netral Atau sebenarnya Ada kepentingan Tertentu Itu dalam Tanda tanya Itu Jadi perlu Ada analisis Kritis Hukum Seperti itu Prof Baik Nanti Diperjelas Dalam metode Penelitian Ini kan Metode Penelitian Krisis Hukum Nanti Agak sedikit Diperjelas Dalam Pembahasan Di Wilayah Pembahasan Oke Setelah itu Saya ingin Lihat Paling bawah Sebentar Ijin Prof Hendar Ya Kerangka Utama Saya sebagai Promotor Saya ingin Sedikit juga Menjelaskan Apa yang Disampaikan Oleh Dr. Samuel Itu Karena memang Pada dasarnya Hukum Itu Memiliki Tiga Unsur Ada Mana Ke Kritis Ya Kembali Ke Kritis Dulu Ada Tiga Hukum Itu Ada Formal Justice Ada Social Justice Dan Ada Moral Justice Tentu Dalam Formal Justice Ini Kacamata Kuda Bahwa Undang-Undang Atau Hukum Itu Berdasarkan Konstitusi Dan Undang-Undang Kalau Sudah Social Justice Itu Ada Kebutuhan Ada Yang Mempengaruhi Hukum Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Sosial Artinya Mungkin Ada Celah Di Situ Normal Moral Justice Itu Normanya Itu Adalah Ketep Suci Dari Agama Yang Lain Tentu Yang Disampaikan Oleh Dr. Samuel Itu Tadi Ada Kepentingan Politis Dan Sebagainya Sekarang Dalam Politik Hukum Ada Dua Aliran Ada Aliran Desain Dan Aliran Dasolen Dari Aliran Desain Memang Kita Formal Justice Yang Dipakai Tapi Kalau Sudah Aliran Desain Tadi Ada Kepentingan Politik Nah Oleh Karena Itu Saya Harapan Saya Menggiring Kepada Calon Promo Pondus Ini Calon Doktor Kita Ini Menemukan Sebuah Ada Menemukan Minulti Dengan Undang-Undang Seperti Apa Sebetulnya Tentang Hukum Kesehatan Ini Supaya Tidak Ada Kepentingan Kepentingan Politik Karena Ini Menyangkut Kepada Nyawa Pasien Kan Gitu Nyawa Masyarakat Yaitu Sosial Justice Tadi Oleh Karena Itu Mari Kita Dorong Sama-sama Bahwa Dokter Samuel Menemukan Minultinya Itu Sendiri Bagaimana Analisis Kritis Hukumnya Itu Sendiri Supaya Legislatif Dan Esekutif Memikirkan Tentang Jangan Sampai Padahal Ada Hal Lain Atau Faktor X Tetapi Akhirnya Dikriminalisasinya Atau Yang Menjadi Seolah-olah Dokter Itu Mal Praktek Dengan Adanya Kejadian Ini Jadi Ini Memang Harus Kita Giring Betul Bahwa Pemerintah Dan Legislatif Dan Esekutif Itu Harus Membuat Sebuah Aturan Perundang Yang Didukung Konstitusi Agar Ada Kejelasan Bagaimana Posisi Daripada Para Dokter Itu Sendiri Dalam Dan Ini Bisa Melahirkan Bahwa AUI Melahirkan Sebuah Hukum Kesehatan Kalau Bisa Ada Prodi Kesehatan Terima kasih Paling Bawa Lagi Jadi Sepakat Untuk Menemukan Itu Di Krisis Memang Harus Kerjakan Nah Ini Konteks Tadi Yang Tadi Di Paling Bawa Kerangka Nah Satu Lagi 15 Oke Ini Kok ada Di Sini Ini Analisa Iya Prof Jadi Kajian Ini Menyangkut Dua Peraturan Perundang Undangan Itu Sebetulnya Ada Tidak Inkonsistensi Karena Sebetulnya Permenkes Itu Kan Harusnya Payungnya Undang 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 Yang Dipakai Itu Undang Undang Praktek Kedokteran Tahun 2004 Nah Tapi Kalau Menurut Undang Undang Kesehatan Undang Undang Yang Praktek Kedokteran Sudah Tidak Berlaku Menurut Permenkes Itu Wajib Menurut Undang Undang Kesehatan Tidak Wajib Elektronik Rekam Medis Bagus Bagus Saya Suka Itu Jadi Nanti Disimpulkan Ya Oke Lanjut Ini cukup Bagus Analisa Dan Analisis Nanti Tinggal Kuatkan Dalam Penemuannya Untuk Menemukan Mana Yang Lebih Berat Kita Titik Beratkan Di Dalam Rekam Medis Oke Sukses 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 Terima kasih Pak Dilanjut Kepada Mungkin Ada Yang Perlu Ditanya Kalau Secara Substansi Hukum Tentu Prof Moktar Prof Suendar Itu Ahlinya Di situ Kalau Saya Kebetulan Secara Informal Diminta Untuk Memberikan Masukan Oleh Pak Samuel Jadi Secara Struktur Dari Bangunan Penelitian Saya Sudah Review Saya Sudah Berikan Masukan Dan Tadi Saya Sampaikan Sudah Siap Ke Fase Berikutnya Secara Umum Sudah Keren Pak Samuel Bisa Masuk Ke Bab 4 Dan Bab 5 Oke Terima kasih selalu tapi denang aja satu guru satu ilmu ini tapi tapi ini presiden kalah sama saya kalau saya di warna hijau itu ya Mbak ya betul yang share screen yang warna hijau diklik ini siapa namanya yang ini Yopi prop Oke saya sudah siapkan kok saya udah print punya Yopi ini silahkan Oke sudah terlihat silahkan sudah terlihat ya sudah sudah terlihat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Prof Doktor Soehender yang saya hormati juga Prof Doktor Muhtar Herman Putra dan yang saya hormati juga Profesor Makin Perdana Kusuma SEMM PSD serta rekan-rekan sekalian yang tergabung di kelompok dua mungkin ini saya apa saya presentasikan pada sidang ini yaitu tentang saya mengambil mengambil apa mengambil disertasi di RSUD Brigjen Hasan Basri dengan judul pengaruh kompetensi motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di RSUD Brigjen Hasan Basri Kebupati timur sungguh selatan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening disini promotor saya kebetulan Prof Doktor Soehender yang co-promotornya juga Prof Doktor Haji Tariono ada pun pada penyajian ini mungkin bisa kita lihat ada delapan bagian yang ingin saya jelaskan yaitu yang pertama dokter isi latar belakang rumputan masalah tujuan penelitian tingjauan pustaka celah penelitian dan kebaruan penelitian terangkat ke apa konsep luar dan yang terakhir mungkin metode penelitian mungkin langsung saja ke latar belakang di latar belakang ini yaitu mungkin secara singkat dan gamblang saja saya ceritakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai di dalam sebuah organisasi walaupun telah direkrut melalui tahapan seleksi yang baik namun sering dengan dinamisnya organisasi dan tuntutan organisasi yang komplek maka seringkali masih ditemukan adanya kekurangan kompetensi dalam suatu jabatan hal tersebut untuk personel merupakan harapan dan semangat untuk bisa meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai untuk itu setiap anggota organisasi yang berkeinginan untuk maju dan berkembang akan memperlihatkan mutu disiplin kerja didikasi loyalitas resepsi efisiensi efektivitas dan produktivitas kerja sehingga mendapat penilaian dari atasannya untuk kemudian harapannya memperoleh kinerja yang baik dapat terwujud untuk itu dengan adanya peningkatan kompetensi dan motivasi kerja serta budaya organisasi dan kepuasan kerja di RSU di Brigjen Hasan Basri maka tentunya motivasi pegawai akan meningkat antara lain adalah kiranya merupakan peningkatan kompetensi yang diberikan kepada pegawai di RSU di Brigjen Hasan Basri memberi dampak pada peningkatan motivasi pegawai sehingga hari ini dapat berimbas pada peningkatan budaya organisasi mungkin yang kedua untuk menjawab daripada sajian fakta data empiris menunjukkan adanya permasalahan penting mendesak berat pada area institusi yang akan diteliti yaitu saya disini melihat masih adanya target kegiatan yang belum direalisasikan program kerja untuk tahun 2022 yang dapat direalisis mencapai 76,36 persen atau 42 kegiatan dari 50 kegiatan yang direncanakan sedangkan untuk tahun 2023 dari 58 kegiatan yang direncanakan di RSU di Brigjen Hasan Basri yang tidak dapat direalisasikan sebanyak 15 kegiatan atau mencapai 25,86 persen yang kedua yaitu adanya program kegiatan yang belum direalisasikan dengan jadwal kerja yang telah ditentukan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan pegawai serta kurangnya motivasi pegawai untuk melaksanakan tugas next latar belakang masalah yang ketiga jelaskan alasan pentingnya dilakukan penelitian untuk mencari solusi atas masalah disini saya mencoba yaitu alasan pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk mencari solusi permasalahan atas kompetensi pegawai di lingkungan RSU di Brigjen Hasan Basri terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan atas masalah tidak maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan kerja sesuai dengan target yang ditentukan disini juga latar belakang masalahnya yaitu pengaruh budaya organisasi yang masih rendah di lingkungan pegawai ini bisa dilihat yang berikutnya di motivasi kerja rendahnya motivasi pegawai RSU di dalam bekerja ini terlihat dari tingkat kehadiran tingkat kehadiran di lingkungan kerja yang cenderung menurun next time yang berikutnya rumusan masalah di rumusan masalah ini saya berdasarkan pada permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut yang pertama bagaimana deskripsi kompetensi motivasi budaya organisasi kepuasan kerja dan kinerja pegawai di RSU di Hasan Basri yang kedua yaitu adakah pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pegawai RSU di Hasan Basri yang ketiga adakah pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai RSU di Hasan Basri yang keempat adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja RSU di Hasan Basri yang berikutnya adalah pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai RSU di yang keenam adalah pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai RSU di Hasan Basri yang ketujuh adalah pengaruh adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai yang kedelapan adakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai yang kesembilan adakah pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai RSU di Hasan Basri melalui kepuasan kerja yang kesembilan adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai RSU di Hasan Basri melalui kepuasan kerja yang terakhir adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai RSU di Hasan Basri melalui kepuasan kerja nanti mungkin ini akan saya sajikan di kerangka pemikiran juga dalam bentuk gambar yang berikutnya yaitu untuk menjawab tujuan penelitian tentunya sesuai dengan identifikasi dan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui diskresi kompetensi kompetensi motivasi budaya organisasi kepuasan kerja dan kinerja pegawai RSU di Hasan Basri yang berikutnya menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pegawai yang ketiga menganalisis pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai yang keempat menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai yang kelima menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai yang keenam menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai yang ketujuh menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai yang kedelapan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Yang kesembilan, menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Yang kesepuluh, menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Yang berikutnya, jawaban pustakanya, disini saya sedikan ada lima. Yang pertama, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapatannya di dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan, DANIM 2019-171. Yang berikutnya, pinjam pustakanya tentang motivasi, yaitu motivasi merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Hendrik. Yang berikutnya, kepuasan kerja adalah perasaan menyokong ataupun tidak menyokong yang dialami budaya dalam memandang pekerjaannya. Mangku negara 2019. Yang berikutnya, yang keempat, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangku negara 2019. Yang terakhir, tinjauan pustaka ini untuk budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dan di mana para anggota suatu kelompok menemukan cara untuk memecahkan masalah pokok dan menghadapi keraksongan hidup sosial melalui integrasi dengan lingkungan internal scan 2019. Selah penelitian ini mungkin saya mengambil ada dua jurnal yaitu faktor data, employment, employee, performance, motivation, leadership, improvement, culture, organization, kompeten, and possession, study, human resources, management, literature, studies. Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan sangat diperlukan, penting dalam penelitian atau artikel ilmiah. Sebelumnya penelitian atau penelitian yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori, fenomena, hubungan atau pengaruh antara variable. Dari tema penelitian, faktor motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, budaya organisasi, kompetensi, prestasi kerja, dan kompensasi yang mana mempengaruhi kinerja karyawan, studi, literatur, manajemen, sumber daya manusia. Yang penelitian jurnal yang berikutnya yaitu Effect of Motivation Leadership and Organization of Culture and Employee Performance Journal of Asia Financial Economic and Business yaitu tentang studi ini menyelidiki dengan metode empiris pengaruh motivasi kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kekuasaan kerja dan karyawan energi di wahana resources Kabupaten Saram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi kritis review bagi akademisi yang meneliti bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, jelaskan dari kedua jurnal tadi, jelaskan perbedaan kebaruan dari penelitian Anda atas penelitian-penelitian sebelumnya. Saya di sini yang pertama yaitu membedakan dengan penelitian yang jurnal 1-2 tadi yaitu memasukkan variabel kompetensi dan kepuasan kerja sebagai variabel interpening. Yang kedua pengambilan jumlah populasi dan sampel yang berbeda yaitu 360 responden karena semakin banyak sampel yang dimasukkan diharapkan hasilnya tidak bias. Yang ketiga, objeknya yang diteliti berbeda yaitu di bidang biasa kesehatan. Yang keempat, teknik pengambilan sampel dari kedua jurnal tersebut tentunya berbeda dengan yang saya lakukan yaitu di penelitian saya ini melakukan menggunakan SIM. Yang kelima, yang membedakan tentunya tahun penelitian yang berbeda dengan kedua jurnal tersebut tentunya kondisi yang terbaru dengan keadaan lingkungan yang berbeda. Next, yang berikutnya kerangka konseptual pemikiran. Ini yang saya sampaikan tadi, di mana ada hubungannya tadi dengan yang saya sampaikan kompetensi pegawai X1 tadi berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada next time pada yang bagian nah, untuk menjawab rumusan masalah yang tadi itu saya gunakan dengan gambar seperti ini perangka konseptual pemikirannya. Jadi melalui variable intervening, yaitu kepuasan kerja. Next, yang berikutnya lokasi penelitian ini yaitu RSUD Berikin Hasan Basri, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, di Kabupaten, kebetulan di Kabupaten saya, sumber data, data primer yaitu data primer diperoleh dengan mengumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian dapat dilakukan dengan cara menyebarkan questionnaire kepada responden yang tentunya sebagai sampel. Ini mungkin saya revisi bukan 75, tetapi ini 360. Data sekunder diperoleh dari organisasi baik berupa data angka-angka serta struktur organisasi serta jumlah karyawan atau pegawai yang ada di RSUD Berikin Hasan Basri. Yang berikutnya analisa data, model perangka kerja aplikasi pengolahan data, studi dokumentasi, yang berikutnya penelitian lapangan, penyebaran questionnaire angket yang mana tadi 360 responden yang akan kita questionnaire. Yang berikutnya wawancara dan metode analisa datanya yaitu PLS adalah salah satu model statistika dengan SIM. Nah yang berikutnya populasi dan sampel pengumpulan data populasi pegawai RSUD Berikin Hasan Basri, sampelnya yaitu ada 360 pegawai, teknik sampling, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh di mana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan, mungkin mohon masukannya, mungkin disertasi apa proposal ini jauh dari sempurna, mungkin saya meminta masukan daripada guru-guru saya, profesor, yang sekarang tentunya baik yang sebagai penguji ataupun sebagai pembimbing saya. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hendar. Ya. Apa saya duluan? Boleh. Oke. Terima kasih Presiden, Prof. Hendar. Siap. Kebetulan saya hanya sebagai ditunjuk untuk menguji dalam sidang proposal ini. Saya memang baru tadi pagi membaca ini dan itu pun 104 halaman itu saya print dari pagi setelah saya mendapat tugas dari Presiden. Pertama bahwa saya ingin tanyakan kepada Promo Kondus bahwa pertama saya soroti masalah judul. Judul ini harus jelas. Bahwa organisasi ini organisasi apa? Setelah itu, apakah organisasi ini diatur oleh peraturan dan perundang-undangan tidak? Atau hukum yang sesuai undang-undang kesehatan atau undang-undang menteri nomor berapa dan sebagainya. Sehingga ada pijakan payung hukumnya di dalam disertasi ini. Yang kedua, saya mohon bahwa di dalam judul tidak hanya menampilkan satu daerah kabupaten. Nah ini karena ini disertasi. Kita bicara tingkat nasional supaya disertasi ini memberikan penemuan atau minoriti yang akan disumbangkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara lewat legislatif dan eksekutif. Itulah ciri khas daripada ASEAN Universitas Internasional. Nah oleh karena itu saya ingin ada perbaikan judul sebetulnya. Mohon izin Presiden. Misalkan pengaruh kompetensi motivasi dan budaya organisasi. Tentu organisasi ini organisasi kepegawaian. Yaitu kepegawaian daripada rumah sakit di seluruh Indonesia. Itu jadi menjadi standar. Tidak hanya untuk satu rumah sakit saja. Itu adalah standar tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dilanjutkan bahwa tadi terhadap kepuasan kinerja dengan kepuasan kinerja itu sebagai variable daripada intervening itu. Jadi judulnya kalau menurut saya, supaya desertasi ini memang merupakan sumbang kepada bangsa dan negara, adapun nanti rumah sakit ini menjadi obyek penelitiannya. Jadi saya sarankan judulnya kembali, coba, Prof. Pendus, coba kalau memang mau dicatat, yaitu pengaruh kompetensi motivasi dan budaya organisasi pegawai rumah sakit terhadap kepuasan kinerja pegawai rumah sakit dengan dalam rangka untuk sebagai kepuasan kinerja sebagai variable daripada interning itu. Jadi organisasi ini harus memberikan kepuasan kepada rumah sakit itu karena organisasi pegawai itu berfungsi. Saya melihat memang jadi masalah, organisasi pegawai di rumah sakit itu tidak pernah terdeteksi oleh siapapun. Sehingga kayaknya memang organisasi ini tidak jalan. Nah oleh karena itu harus ada peraturan perundang-undangan tentang kepegawai rumah sakit. Karena ini berkaitan dengan hukum kesehatan. Sehingga jangan sampai ada keteledoran tenaga kerja atau pegawai di rumah sakit, misalkan suster, salah nyuntik gitu kan, terus jadi masalah gitu kan. Ini kan yang jadi heboh kan rumah sakit dan dokternya seolah-olah mau praktek dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu judul ini sangat menentukan. Itu yang pertama. Jadi perundang-perundang dicatat tidak saran saya? Iya. Oke. Jadi kalau ini nanti boleh seizinan Presiden Jafri saya boleh gitu? Sudah, iya. Yang kedua, ini yang kedua saja saya, mohon desertasi ini rumusan masalahnya tidak terlalu banyak. Jadi rumusan masalahnya cukup 1 sampai 4. Karena nanti yang lainnya akan terlalu di dalam penelitian. Nah tidak ada lagi duplikasi rumusan masalah. Saya sarankan kalau 4 itu adalah nomor 1, itu tetap nomor 1. Tolong tandain, dari 12 ya. Dari 11. Iya dari 11. Nomor 1. Karena itu sudah mencapai banyak hal tuh di situ. Ada tentang kompetensi, ada motivasi, ada budaya organisasi. Tentu kalau sudah di judulnya organisasi itu tidak perlu jasaskan di pegawai rumah sakit kan gitu. Siap, Rob. Kan begitu. Nah terus lagi, nomor 2-nya tetap bagus itu. Nomor 3-nya adalah nomor 4. Nomor 3 tidak perlu ada itu. Oke. Dan yang terakhir, rumusan masalahnya cukup 4. Yang keempat adalah nomor 8. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya adalah nomor 4. Nomor 4-nya nomor 8. Nomor 1 ya, Rob? Ya. Nomor 1-nya nomor 1, tandain. Sudah. Nomor 2, nomor 2 tetap. Tetap. Nomor 3-nya adalah nomor 4. Oh, 3-nya nomor 4. Oke. Nah, nomor 4-nya adalah nomor 8. Yang nomor 4-nya nomor 8. Yang lainnya itu menjadi pembahasan nanti di dalam, dibicarakan di, apa, di bab 3 nanti. Yang ini yang harus dikupas memang semuanya. Siap, Rob. Oke. Ada yang perlu ditanyakan sama saya? Tapi tadi saya sudah bertanyakan bahwa ini adalah untuk organisasi kepagaman rumah sakit, kan? Iya. Benar, Rob. Tolong dipelajari. Nanti ada nggak dalam peraturan perundang-undangannya seperti halnya Samuel itu? Itu kan ada dalam undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2003. Terus ada lagi, dan permenkes nomor 24 tahun 2002. Ada tidak di dalam undang-undang itu yang mengatur kepegawaian atau organisasi kepegawaian itu? Kalau ada, itu menjadi landasan pijakan di dalam desertasi ini. Siap, Rob. Mungkin yang ingin saya tanyakan, Rob. Apakah dengan berkurangnya rumus masalah itu juga akan merubah? Yang apa, video tadi ya, Rob? Tidak, tidak. Tidak akan merubah. Karena memang itu di situ masalah yang ada. Dan memang itulah dasalan problem yang harus dipecahkan nanti di dalam bab tiga. Dengan penelitian itu. Itu otomatis akan di latar belakang masalah. Ini kan sudah dibicarakan sebagai dasalan problemnya. Nah, ini kan rumusan masalah. Ini kan adalah fenomena problem yang terjadi. Kan begitu. Sehingga di bab tiga itu ada disebut problem solving. Kalau istilah arhan presiden kepada saya. Dan nanti bab empat itu adalah analisa. Nah, di dalam bab empat itulah akan menemukan minority itu. Kalau memang belum ada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kepegawaian, organisasi kepegawaian, di situlah minority yang diusulkan oleh Anda sebagai seorang, desertasi yang sedang semak ke rumah kondus, yang harus menemukan minority itu. Ini bagus ini. Karena banyak yang teledor, betul itu. Banyak yang teledor. Karena kepuasan tingkat kerjanya itu dirasakan oleh para pasien. Seolah-olah banyak. Karena memang organisasi kepegawaian rumah sakit itu tidak pernah nampak. Tidak pernah nampak. Padahal sebetulnya kan harus ada diklat. Dan sebagainya lah. Dan organisasi itu sendiri juga dirasakan kehadirannya penting untuk meningkatkan kinerja. Sehingga organisasi itu boleh melakukan pendidikan-pendidikan atau motivasi-motivasi dan sebagainya. Nah, kalau memang tidak ada itu, bikin peraturan perundang-undangannya untuk itu. Promocondus harus menemukan minority-nya itu. Sumbangkan kepada dewan, kepada pemerintah. Oke, saya pikir Presiden, pertanyaan saya cukup dan sekaligus saya memberikan sebuah solusi. Terima kasih, Profesor. Ya. Baik, kalau gitu lanjutkan. Jadi memang ada, perlu dicatat tadi, Pak Yofing, judul, itu organisasi-organisasi tadi itu ditambahin, organisasi pegawai. Ya, karena nanti, memang belum, ini kan baru proposal, nanti tolong di, nanti kirim ke saya, nanti coba untuk. Siap, Prof. Kalau dia dari kerangka, sudah betul kerangka proposal itu ya kayak gitu. Cuma, isinya terlalu banyak itu ya. Nanti ini kan lagi bukan mau bikin disertasi, sekali lagi di sini hanya kerangka proposal. Terus yang pertama, yang kedua, tadi sepakat ya, judul organisasi-organisasi apa nih, organisasi pemudaankah, organisasi apa, diperbaiki. Terus yang kedua, rumusan masalah, memang enggak empat saja. Ya, sudah sepakat itu, empat saja, yang tadi sudah disebutkan. Disederhanakan ya, Prof ya. Disederhanakan, karena empat itu bisa mencakup semua tentang judul tadi. Nomor satu, tadi nomor dua, nomor empat, sama nomor delapan. Saya cakap tadi. Ya, betul. Ya, nomor satu, nomor dua, nomor tiganya dibuang, jadi nomor empat ya. Nomor empatnya masuk ke nomor delapan. Oke, nomor delapan ya. Jadi, permekonus sudah-sudah bagus. Undang-undang tadi, undang-undang tentang organisasi kepegawaian, tolong dimasukin ya, kalau memang udah ada. Saya kira itu sama, apa namanya, apa tadi Pak Prof. Muhtar, beliau kan lebih spesifik nanti bisa diperbaiki. Saya kira untuk bagan, sudah betul, cuman memang agak terlalu bagan menggemuk, jadi dipersempit. Kita kan sukses buat Pak Yopi, nanti kita akan perbaiki lagi supaya memperkecil. Dalam usahnya, dan kita bisa silakan untuk melanjutkan ke bab 1, bab 2, dan bab 3 selanjutnya. Jadi, Pak Prof. Makin, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Prof. Sohendar. Oke, langsung aja pendapat dengan Prof. Muhtar. Dari awal memang variabelnya kebanyakan. Jadi akan memakan waktu untuk mencari referensi-referensi pendukung. Kemudian, saya lihat ada 11 masalah penelitian ya. Tapi, Pak Yopi di, apa namanya, research modelnya, kalau, coba ditampilkan, di research modelnya, jadi Pak Yopi menyatakan... Berpikir ya, Prof? Iya, terangka konseptual itu. Nah, ada 11 masalah yang tidak dijawab, tapi di research modelnya itu, hipotesisnya hanya tergambar 7. Nah, itu tolong diperhatikan, disesuaikan. Panah-panahnya itu, Pak. Itu harus sesuai dengan jumlah hipotesis. Sekarang itu alur logika dari pembuktian hipotesis, Pak Yopi. Arah panah tadi ya? Jumlah panahnya tidak konsisten dengan jumlah hipotesisnya. Panah itu menggambarkan hipotesis. Iya, 9. Masih kurang ya, Pak. Iya, harus sesuai. Bukan 9 itu, saya lihat berapa, 7 kalau nggak salah ya. 7. Panahnya cuma 7. Siap. Berarti perangkannya ya, Prof, diperbarui ya. Iya. Kemudian standar kutipan, saya penguji saja ya, nggak melihat naskahnya. Standar citasi, kutipan, itu dalam kurung nama penulis baru koma tahun. Di situ tadi nggak konsisten, saya lihat. Kadang nama baru dalam kurung tahun, kadang dalam kurung nama koma tahun. Nah, itu tolong diperhatikan. Penulisan ya, Prof, ya? Iya, penulisan citasinya. Itu nggak konsisten, saya lihat. Iya, Prof. Kemudian, supporting theorinya, dari grand theory, middle range theory, sampai applied theorinya, itu belum ada. Nah, sebagai peneliti level doktoral, Anda harus tahu posisi keilmuan Anda di pohon ilmu pengetahuan dunia itu di mana. Nah, itu diketahui dari mengidentifikasi grand theory, middle range theory, sama applied theory. Itu belum ada, jadi saya lihat ya. Karena ini penelitian. Oke, itu saja masukan saya, Prof. Suwender. Bu Indri, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. atas masukannya. Nanti mungkin bisa dilanjut. Saya nanti lebih person to person. Ya, boleh. Siap. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Prof. Prof. Suhendar, Prof. Makin, dan Prof. Mukhtar. Untuk peserta presentasi ujian proposal disertasi, ketiga adalah Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon bantuannya, Pak Toto, untuk share screen. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suhendar, selaku Prof. Promotor, Prof. Mokhtar, juga Prof. Makin, selaku penguji pada siang ini. Saya, Mohonad Pandu Ristiono, untuk kali ini akan memprestasikan proposal saya yang berjudul transformasi digital perpustakaan pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka, Indonesia, menuju world class university. Next, Pak Toto. Next, slide selanjutnya. Nah, apa sih itu, apa? Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan Universitas Negeri yang ke-45 yang dirismikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1984, tepatnya tanggal 4 September. Nah, mungkin tahun ini genap berusia 40 tahun. UT didirikan karena pada saat itu karena meledakan penduduk tidak bisa menampung daya penduduk Indonesia ingin mengenyam pendidikan tinggi. Maka dibentukkan UT, yaitu yang menggunakan jarak jauh, distant learning. Nah, UT itu bersifat terbuka. artinya terbuka itu semua warga negara berhak tanpa dibatasi umur, usia, atau tahun kelulusan. Boleh saja, jika kita masuk, misalkan masuk UMPTN atau SMBK, dibatasi 3 tahun lulus terakhir maksimal. UT terbuka untuk umum. Bahkan lulusan UT kemarin sudah ada yang 83 tahun. Artinya terbuka untuk umum. Yang jelas, dia harus mempunyai ijazah SMA sederajat. Terus dia bersifat mandiri. Mandiri artinya dia belajar tanpa di, seperti perguruan tinggi konvensional yang diajari oleh dosen sebagai ini. Nah, kalau di UT itu yang masih soal yang aktif untuk mandiri dalam pembelajaran. Karena di UT itu bersifat pembelajaran. Beda dengan perguruan tinggi konvensional, yaitu bersifatnya pengajaran. Nah, jarak jauh itu dari manapun, kapanpun, itu bisa dilaksanakan. Kalau kita sekarang kan namanya kan online learning kan itu beda. Beda dengan UT. UT namanya distance learning. Jadi jarak jauh. Jadi dia itu, kalau online learning kan, kalau online learning bersifat dua arah. Komunikasi dua arah dari jarak jauh dengan bantuan media. Nah, sedangkan universitas terbuka itu, UT itu bersifat asinkronus. Asinkronus itu adalah sebuah konsep yang merujuk pada aktivitas atau proses yang terjadi secara tidak bersamaan gitu kan. Dalam konteksnya itu ketika mengirim informasi dan menerima informasi itu dalam waktu yang berbeda. Jadi tidak bersamaan. Misalkan ketika si pengajar mengirim email. Nah, nanti kan bisa aja diterima sama si pengirim waktu berikutnya tidak bersamaan. Modelnya kayak kalau kita capture di Facebook atau di IG, nanti kan ada komen segera macam. Nah, begitulah sistem pengajaran UT itu. Next ya. Next, Pak Toto. Nah, transformasi selanjutnya Pak Toto. Next. Transformasi perusahaan UT itu telah dilakukan implementasinya perusahaan digital UT juga menyediakan berbagai sumber informasi. Namun pertanyaannya sejauh mana pengustaka terutama si Petas UT itu telah mematuhkan transformasi ini gitu kan untuk dan tantangan kerbanya bagaimana kita untuk mencapai world class university. Ya kan. Nah, saya itu pernah kedatangan mahasiswa dari S2 ilmu perpustakaan UI itu dia tahun 2015 melakukan penelitian tentang apa namanya transformasi di pusat layanan pusat keuntungan UI serbuka dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa magister tahun 2015. Nah, saya ingin apa menindaklanjuti dengan penelitian sebelumnya gitu. Dia hanya membatasi tentang kebutuhan informasi mahasiswa S2. Nah, sedangkan sekarang itu layanan perusahaan UT telah bertransformasi. misalkan ada namanya ruang baca virtual. Ruang baca virtual merupakan modul online yang sebagai sumber belajarnya mahasiswa UT itu. Jadi, tujuan tadi saya melakukan ruang baca virtual adalah untuk mencegah pengiriman modul terutama di daerah-daerah geografis yang terluar seperti di Marauke, ujungnya Marauke, di Kepulauan Sula dan macam-macam yang pernah saya kunjungikan. Nah, itu modul bisa terlambat jadi itu gunanya gunanya ruang baca virtual tapi masih sudah makasih segitu. Terus ada tadi sumber informasi dalam hal ini layanan berseri yaitu e-jurnal. itu yang dicelitik kemarin sebelumnya gitu kan. Nah, kita sekarang juga sudah mempunyai namanya layanan streaming. Itu sangat laris. Semua dosen itu masih sangat tergantung dengan layanan streaming. Kemudian juga ada namanya layanan apa liptalk, liptalking. jadi saya setiap kebetulan setiap hari minggu pertama kedua itu mengasuh bagaimana mahasiswa itu mencari literatur utama untuk yang mendekati kalau di masyarakat namanya kan tugas akhir skripsi kan. Kalau di UTA namanya karir, karir ilmu. Jadi bagaimana dia mencari informasi meramunya dan reduksi menjadi informasi baru artikel gitu kan. Next, Pak Toto. Rumusan masalah itu bagaimana transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan UTA dalam mendukung pembelajaran jauh menuju world class university. Terus kira-kira apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi UTA perusahaan UTA itu dalam melakukan transformasi digital ini. Terus bagaimana strateginya upayanya yang dilakukan oleh perpustakaan itu akan kita kembangkan kaji. Terus apa dampak transformasi digital terhadap kualitas layanan perpustakaan PTJJ menuju cross world city. Next ya. Tujuan penelitian dalam hal ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan teknologi informasi komunikasi di perpus UTA dan bagaimana perpustakaan UTA itu mempersiapkan diri di dalam era agro-gobalisasi ini. Yang kedua untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan teknologi transformasi meningkatkan pembelajaran kejauh dan konteksnya memiliki jaringan mahasiswa di seluruh dunia. Keempatnya itu menunjukkan contoh bagaimana UTA telah berupaya untuk integrasi teknologi pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Next. Manfaat penelitian diharapkan untuk peningkatan stabilitas sumber informasi terus untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga untuk peningkatan kolaborasi riset. Terus yang keempat untuk mendukung pengembangan UTA sebagai world class university. Terus yang kelima manfaatnya itu peningkatan efektivitas perusahaan yang ada yang ada pengen pengen next Pak Tato apa sih itu apa transformasi dalam itu banyak tentang apa transformasi itu banyak tapi saya mengutip dari Weber Webster itu dalam jurnal library information science tahun 2000 itu bahwa perusahaan telah mengalami transformasi itu yang signifikan dalam beberapa dikade terakhir ini. Perusahaan Morian tidak lagi hanya sebagai tempat penyimpanan buku namun berubah-ubah menjadi pusat pembelajaran dan sumber informasi yang digital bagi masyarakat ada beberapa ini ya. Nah saya juga pernah apa namanya mengisi salah satu menjadi finalis Gustawan Nasional tahun lalu ya. Nah itu transformasi perusahaan lewat ruang baca pertol itu konsep saya itu nah itu area masuk itu nominasi menjadi empat besar. Mungkin fokus di substansi saja Pak Pandu ya biar tidak menghemat waktu. Ya penjelasan tambahan contoh-contoh tidak terlalu perlu ya. tantangan tantangannya itu yaitu perubahan paradigma pemustaka pengguna itu dari buku cetak ke e-book yang lebih praktis terus tersidaknya informasi terbaru yang lebih cepat di internet dibandingkan di perpustakaan. Next celah penelitian ya itu Pak Tato next aja celah penelitian itu celah penelitian itu next Pak Tato dibandingkan dengan apa penelitian sebelumnya informasi apa fokusnya penelitian sebelumnya itu hanya kebutuhan informasi masjid sedangkan saya itu fokusnya itu untuk mendukung pendidikan jarak jauh dan upaya mencapai status world class university terus cakupan penelitian sebelumnya itu cakup hanya berfokus pada transformasi layanan untuk mahasiswa program magister sedangkan di penelitian saya itu cakupannya secara komprehensif tidak hanya terbatas pada layanan untuk mahasiswa program magister tapi seluruh sipitas akademik KUT dan untuk masyarakat luar terus dalam konteks sebelumnya penelitian sebelumnya konteksnya tidak secara eksplisit mengartikan transformasi digital itu dengan konteks pendidikan jarak jauh dan world class university nah kalau saya konteksnya pendidikan jarak jauh untuk mencapai world class university metode penelitian juga di situ kurang jelas menyebutkan secara metodenya kalau saya itu metodenya dengan pendidikan kualitatif yaitu memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai transformasi digital perpustakaan nah kontribusinya kalau penelitian sebelumnya itu itu kan hanya apa belum secara spesifik menyinggung kontribusi dalam hal konteks tersebut nah di penelitian saya ini diharapkan kontribusinya dapat memberikan pengembangan baru perpustakaan digital untuk mendukung pendidikan jarak jauh dan upaya menjadi world class university next ya beberapa konseptual itu banyak nanti nanti gak bisa konseptual apa ya kerangka konseptualnya itu konsep transformasi digital perpustakaan terus ada juga konsep pendidikan jarak jauh gimana konsep world class university bagaimana terus kerangka konseptual transformasi digital perpustakaan UT itu menuju itu bagaimana itu nanti lebih next kita apa lagi kerangka berpikir juga ada latar belakangnya jauh world class university dan perpustakaan ada juga transformasi digital perpustakaan UT menuju world class university nah metode melintanya itu kualitatif yaitu datang-datang ada biasa subjek melintanya siptas UT nah subjek ini dari siptas UT mahasiswa yang berjumlah 550.024 mahasiswa apa nanti sampel penelitanya saya bersifat purposif artinya purposif itu dalam buku Uberman itu peneliti itu mempunyai hak prerogat bukan hak prerogat hak subjektif untuk mengambil sampel gitu mungkin nanti dari 39 apa UPBJJ UT daerah yang ada di Indonesia saya mengambil 9 UT daerah misalkan di wilayah barat UT Medan yang masih banyak terus UT Bali sorry UT Bali terus di Indonesia Tengah Samarinda Indonesia Timur misalkan UT Sorong UT Ambon dan UT Ternate nah nanti saya olah sampelnya itu jadi berdasarkan itu dengan wawancara dengan beberapa pimpinan juga pustakawan nanti ada hasilnya saya rasa itu aja nanti sambil menunggu next Pak Tato saya rasa sambil menunggu masukkan apa namanya scene dan ini mungkin untuk perekan nanti mungkin ke depannya prop saya sudah ini merencanakan mungkin ada bisa outputnya bisa 2-3 artikel untuk bisa dari komunisi digital perusahaan juga promosi perusahaan digital gitu nah itu nanti mohon masukkannya prop Sundar dan prop Mokhtar siap siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam insyaallah wa rahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Pandu yang selanjutnya kami persilahkan kepada Prof Mokhtar untuk memberikan masukannya silahkan oke terima kasih selamat bertemu Pak Pandu jujur bahwa saya belum menerima proposalnya tapi tidak ada masalah karena memang Pak Pandu dengan Pak Dudung itu belum sampai ke saya proposalnya tapi tidak apa-apa saya mohon coba operator dimunculkan tentang judul desertasi itu Pak Totok mohon bantuannya di share screen kembali PPT-nya Pak Pandu bentar bentar perlanjur tak close operatornya masih operator amatiran soalnya tapi kalau sudah internasional tidak amatiran soalnya ini sudah AUI biasanya soalnya tinggal nyuruh ini operator volunteer soalnya silahkan tampilkan ya Pak Pandu judul desertasinya Pak Tata bentar ya oke bentar ini sudah tadi agent Prof karena operatornya juga ini mahasiswa yang belum ujian Prof jadi deg-degan ini sambil jadi operator yang paling bagus itu nilainya pasti operatornya bisa digedein sedikit gak bisa digedein sedikit gak Mas Totok operator merangkap OB ini soalnya transformasi digital apa ini gak kelihatan tadi udah agak gede itu Pak kembali ke semula Pak gak usah slide show jadi gimana nah ini transformasi digital perpustakaan pendidikan jarak jauh universitas terbuka itu ya judulnya judul ini sangat menarik dan saya yakin bahwa kalau AUI mendorong permohonan lusnya ini ini akan merubah nuansa daripada dunia pendidikan di Republik Indonesia kenapa satu-satunya negara yang ketinggalan di dalam dunia pendidikan digitalisasi adalah Indonesia makanya kenapa presiden kita Prof. Suhendar dia hijrah ke Malaysia karena ingin mahasiswanya itu tidak buta daripada digitalisasi itu yang pertama saya sangat setuju dan mendorong ini judul ini sangat bagus tapi saya ingin lihat nanti bagaimana rumusan masalahnya karena ini dasolan problemnya pasti sangat riwel ini kenapa saya ketika jadi dekan Pakultas Hukum Ungkris saat itu COVID-19 tahun 2000 sampai 2002 2003 itu dipaksa seluruh pergeruan tinggi harus online tidak offline nah sehingga mau tidak mau kita harus mengenal digitalisasi itu nah setelah itu akhirnya saya mengusulkan agar Ungkris membuka mahasiswa jarak jauh sepertinya UT tapi oleh dikti nampaknya tidak izin itu tadi dikeluarkan kenapa karena takut kalau seluruh pergeruan tinggi buka kuliah jarak jauh dengan digitalisasi ini UT bisa bangkrut karena ini milik pemerintah itu masalahnya nah oleh karena itu coba saya ingin lihat latar belakang masalahnya mas Toto ayo rumusan masalahnya atau dibacakan lagi sama mas Pandu rumusan masalahnya bagaimana transformasi digital yang dilakukan oleh perpusakan UT dalam mendukung pembelajaran jarak jauh menuju world class university apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi oleh perpusakan UT dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh menuju world class university yang ketiga bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan oleh perpusakan UT dalam mengatasi tantangan dan kendala transformasi digital terus yang keempat apa dampak transformasi digital terhadap kualitas layanan perpusakan dan pembelajaran yang jauh menuju world class university oke sudah bagus rumusan masalahnya cukup empat itu tetapi tolong ini nanti di dalam bab tiga akan menentukan nanti kerangkanya ini sudah bagus di bab tiga itu harus betul-betul penelitiannya harus betul-betul jadi akan mencipta waktu mencipta pikiran dan akan mencipta berbagai kepentingan di situ dan di bab keempatnya nanti itu anda harus berani bahwa ini AUI kembali akan mendobrak budaya ya mendobrak budaya yang mungkin akan pertama kali yang akan menjadi pendobrak budaya yang tadinya perpustakaan itu baca kita keperpustakaan menjadi digitalisasi tapi bukan hanya itu bahwa setiap perguruan tinggi boleh membuka jarak jauh tapi dibatasi aja supaya tidak mematikan universitas terbuka itu kenapa karena memang ini akan merubah menurut saya akan merubah tiga hal bahwa transformasi teknologi digitalisasi terhadap perubahan budaya budaya belajar budaya mengajar dan budaya baca ini pasti dampaknya ke sana nah lantas oleh karena itu juga akan merubah lagi budaya kondisi perpustakaan yang tadinya perpustakaan cukup mengumpulkan buku sekarang budaya perpustakaan itu mengumpulkan database yang berdasarkan digitalisasi jadi disitu semua harus terkumpulkan disitu sehingga nanti ketika memang mahasiswa itu tinggal minta ke perpustakaan kami minta secara digital itu tentang ini tentang ini itu harus ada nah ini luar biasa perubahan budaya budaya belajar budaya mengajar budaya membaca dan budaya perpustakaan itu sendiri akan merubah wajah digitalisasi dan kalau ini bisa dilaksanakan maka Indonesia tidak akan termasuk lagi negara yang dunia pendidikannya sangat kuno yaitu dengan dunia pendidikan kita apalagi SD SMP SMA di seluruh Indonesia itu sangat-sangat masih tidak 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 tersentuh oleh perubahan teknologi digitalisasi itu jadi saya mohon bahwa ini kita semua AUI terutama nanti pembimbingnya supaya merubah itu ini ini supaya kita bisa ada dua hal yang akan dijadikan taruhan untuk AUI pertama lahirnya undang-undang kesehatan dan kedua juga akan lahirnya undang-undang dunia pendidikan ini yang tadinya alergi dengan membuka perguruan tinggi jarak jauh atau membuka perguruan tinggi dengan belajar mengajarnya secara online atau digitalisasi teknologi digitalisasi tentu bahwa tidak boleh juga menghalangi daripada UNISA terbuka dan ini akan memerlukan juga political will daripada komisi komisi delapan kalau tidak salah dan juga kementerian dignas agar bahwa semua perguruan tinggi boleh membuka kelas jarak jauhnya tapi tentu dengan batasan batasan jumlah mahasiswanya dibatasi supaya UT tidak bangkrut itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Presiden terima kasih juga Mas Toto mahasiswa Mas Toto nanti saya kasih 100 Mas Toto juga siapa tadi itu yang moderator saya tadi terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof Meklar izin untuk PT JJ sebenarnya UT bukan sekarang sudah bukan monopoli lagi karena 2 tahun lalu komisi 10 itu sudah mengetok palu tentang Islamic Cyber University yaitu Universitas Islam di Cirebon Seh Nur Jati itu menjadi Islamic Cyber University jadi malah kita selalu membuka peluang bagi orang yang ingin membuka yang sudah dibanding membuka kelas diarak jauh sebelumnya di zaman era 2007 era Mediknas Bambang Sudibia itu sudah melakukan pelatihan tapi memang mereka terkendala dengan SDM dan manufaktur yang ada terutama terpencil itulah kelebihan UT itu menjangkau yang tidak terjangkau itu betul tetapi bahwa hal itu juga harus didukung oleh political will daripada baik legislatif maupun eksekutif bahwa UT itu tidak akan kehabisan mahasiswa karena memang jangkauannya jarak jauh yang di kampung-kampung dan sebagainya itu yang orang-orang kota misalkan gini itu ada industri areal industri Jababeka misalkan atau industri yang di Cekarang itu Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa peguruan tinggi harus jemput bola jemput bola kita boleh menerima mahasiswa yang pekerja itu melalui digitalisasi teknologi itu tapi ternyata bahwa itu juga secara pelaksananya masih agar sulit juga dilaksanakan ya oke saya setuju oleh karena itu perlu ada regulasi yang disetujui oleh Dignas dan juga oleh legislatif dan eksekutif itu sendiri tentu aturan mennya itu adalah nah justru ini kesempatan Anda untuk menemukan minultinya seperti apa pemikiran Anda sebagai mahasiswa AUI untuk mendorong ini ini supaya sangat bagus ini bagus sekali oke baik Pak terima kasih lanjut Mas Do baik terima kasih Prof. Muhtar yang selanjutnya dipersilahkan kepada Prof. Suhendar untuk memberikan masukan terhadap proposal disertasi yang disampaikan oleh Pak Pandu waktu ada tempat dipersilahkan Ijin Prof. Suhendar masih termiut ya Pak Pandu saya senang dengan konsep Bapak karena misi Bapak itu sudah saya laksanakan jadi ada ada kita perpustakaan perpustakaan namanya digital library sebelum saya di ASEAN University ada yang namanya Asia A University saya profesor disana dan tapi sebelum saya di ASEAN disana banyak belajar saya di Asia A University di situ ada digital library nah mungkin nanti education library untuk yang dimaksud disini bisa bisa menuju word class saya sudah sepakat dengan judulnya dan kembali ke rumusan masalah tadi rumusan masalah coba tolong saya juga belum terima ini belum terima data instruksi prof. Hennar siapa tadi operatornya Pak Toto Pak Toto saya ini lobet yang HP ini bisa pindah ke HP yang satunya lagi prof. Hennar tahu itu ya boleh ya nanti masih ada berapa mahasiswa lagi udah habis hingga satu kalau udah habis gak apa-apa kita tuntasin sedikit lagi kan ya tinggal satu tinggal satu orang lanjut lanjut Pak ini yang terakhir ya yang terakhir ada Pak ini Banjarmesin Pak siapa siapa kalau untuk kelompok ini sudah selesai prof untuk prof oh ya pas sudah selesai di papandu papandu terakhir ini oke oke atau kalau kalau sudah selesai saya izin ini karena baterainya habis ya baik terima kasih terima kasih semuanya terima kasih mohon doanya karena saya dipercaya atau saya diberi tugas oleh prof Hender untuk di AUI supaya Pak UI tetap akan kita kembangkan terus maju terus AUI dan kita akan menjadi universitas terdepan terima kasih terima kasih prof waalaikumsalam baik silahkan dilanjut prof Hender ya untuk rumusan masalah ini yang nomor dua ya apa saja tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan Universiti Untukkan Merahuan ini sudah bagus ini sudah bagus semua saya suka dengan dengan yang digital karena nanti teman-teman juga mulai besok Bu Indri saya dengan Prof Makin sudah sudah ketemu jalan keluar dengan kita punya LMS yang memang sudah siap digital digital kelas itu dimanfaatkan bagaimana caranya kemarin kita sekolahnya pakai zoom kayak begini tidak terkam tapi dengan LMS yang sudah disiapin ini nanti untuk yang akan datang pada kelas kedua itu kita sudah ini lagi Prof Makin semua harus masuk digital kelas jadi digital kelas itu ada ada library library digital ada kelas digital jadi sekali saya bicara besok saya mau kuliah lagi Bu Indri tinggal ulang gitu ya luar biasa itu Prof berarti modelnya seperti learning management system ya Prof sinkronus asinkronus benar ini sedang saya serahkan ke Prof Makin untuk dipelajari full ada yang salah untuk sementara Pak Pandu sukses saya akan Pandu sampai akan saya promotornya saya Pak Pandu izin di SK si ini Prof Aji sama Prof Sohendar oke saya akan maju aja terus dua-duanya jalan dengan beliau tapi kalau ada kendala tolong to the point saya saya apresiasi judulnya ini kan kita memang mungkin suatu saat ASEAN University kan membentuk learning learning system bisa mungkin berikan masukan Pak Pandu dari universitas terbuka kalau Bapak Pandu tahu namanya Prof Jamri dengan Dato' Yahya yang ada di website itu pernah berkunjung ke tempat Bapak kampus kami ada ada di di dalam ada di dalam Youtube ada di dalam Youtube pernah berkunjung ke Indonesia padahal saya sendiri orang Indonesia mereka tidak tahu baik terima kasih Pak Pandu tidak dilanjutkan untuk menulis sudah proposal cukup saya kira jelaskan Pak Makin kalau untuk outputnya bagaimana saya harus ke Skopus sampai ke Kopernikus itu nanti saja Pak Pandu diskusinya itu di luar oke terima kasih Pak Pandu saya bisa langsung ya Bu Indri ya 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 Prof silakan oke jadi dari paparannya tadi struktur utama sudah banyak dipenuhi hanya masih yang missing itu teorinya ya Pak Pandu ya supporting theory grand theory middle range theory sama applied theorinya ya supaya tahu posisi keilmuan dan penelitian Pak Pandu di pohon silisilah ilmu pengetahuan dunia ya tolong ditambahkan baik di PPT maupun di naskahnya karena PPT ini nanti kan berkembang ditambahkan bab 4 dan bab 5 jadi sebaiknya dari awal sudah lengkap sudah bagus sehingga tidak mengulangi pekerjaan itu saja terima kasih Pak Pandu saya kembalikan ke Bu Indri terima kasih Pak baik terima kasih tepuk tangan untuk Pak Pandu luar biasa oke boleh stop screen baik yang selanjutnya satu lagi jadi sekali lagi tadi sudah dijelaskan dalam kelas pertama kelompok pertama bahwa bahwa di dalam hal ini disertasi ini akan menjadi buku sekali lagi jadi teman-teman nanti setelah selesai ini akan dikonsep dari buku dan bukunya itu harus dijual di di Gramedia sehingga sehingga saya akan tawarkan di Gramedia atau di tempat lain yang jelas yang jelas kalau sudah jadi buku merupakan kebanggaan buat teman-teman ada ada satu satu buku yang pernah saya buat waktu saya ngambil S3 di Asen University gitu bentuknya antologi apa Bunga Rampai Bunga Rampai boleh Bunga Rampai bagus jadi intinya Pak Pandu mungkin sudah pernah bikin buku saya mau digital library ini juga satu buku Pak khusus ya nanti membawa nama Asen University semua semua disertasi akan membawa nama Asen University jadi karya yang yang kita yang Bu Indri sudah sampai kepalanya mening-mening begini ada hasilnya jadi jadi berbangga jadi Asen University ada ada mungkin dari nanti juga teman-teman kita yang nanti kita bersatu dengan Universitas Borbudur nanti akan bersatu dengan beliau tapi ya itu mungkin buat teman hari ini tidak perlu di ini nanti yang akan datang saja yang kedua mengenai skokus tidak perlu kita pikirkan cukup dengan dengan Asia yang sudah punya kita yang sudah punya kita di Bu Indri di di searching di kirim webnya biar teman-teman selalu ngisi itu gratis karena kenapa disitu rektor kita kansler kita membaca terus disitu jadi kalau teman-teman yang sudah nanti termasuk disertasi nanti dikirim juga di dalam jurnal itu baik terima kasih selalu kita foto sekarang oke baik untuk belum masih ada Pak Mario dan Pak belum oke saya pikir langsung mau dipoto Pak Mario mau ditinggalin aja udah belum problem dua lagi problem dua lagi selanjutnya untuk mempersingkat waktu silahkan Pak Mario untuk share screen terima kasih terima kasih mudah-mudahan tidak lama saya izin share screen terima kasih yang performa? Oh ya, sebentar. Ijin. Semua teman-teman, mohon maaf, ribu-ribu maaf, karena student ID itu kan dibuat masuk 2024. Alangkah tidak eloknya kalau teman-teman keluar juga di 2024. Jadi kemarin semua sepakat bahwa student ID diganti 22, 24. Ibu Indri. Ya, Prof. Sudah diinformasikan. Student ID-nya 22. Jadi semua yang 24 diganti 22 itu sedang, karena kenapa alasannya, saya juga sudah minta ke PWU untuk bukan PWU, yang mengelola itu, PSI, Prof. Bambang, untuk membuat satu surat bahwa di sini pindahan dari, memang pindahan kan gitu loh, artinya saya mempercepat itu karena pindahan gitu loh. Jadi 2022 ya, tolong ya, semua. Jadi seolah-olah, bukan seolah-olah, kan memang sudah di sana 2022 kan. Gitu. Ada yang 2023 barangkali? Atau nanti bisa di-searching di tiap lulusnya tahun berapa kuliahnya. Begitu, Bu Indri. Baik, siap, Prof. Nanti akan Indri informasikan lagi ke kawan-kawan. Yang jelas tidak mungkin student ID-nya 2024, terus keluarnya 2024, kan orang bisa baca yang lainnya. Baik, Prof. Jadi student ID 2022 ya, semua ya. Tapi kecuali, misalnya kan Pak Mario, wah Pak, 2022 saya baru belum lulus, misalkan belum lulus S2. Nah, tadi, nah nanti tolong bincang-bincang langsung dengan saya. Mungkin dinaikin menjadi 2023. Saya 2019, Prof. Wah, 2016. Oke, good. 2019, Prof. 2016 ya, berarti 2022. 2019. Ijin, Prof. 2019. 2019. Artinya 2022 udah nggak kuliah, kan baru masuk ke S3, boleh dong. Boleh, boleh. Lanjut, Pak Mario. Iya, baik, mohon izin. Nanti dibetulkan ya, DP-nya 220404, Kak, ya. Siap, Prof. Saya ganti lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, yang saya hormati, Prof. Lindars, yang saya hormati, Prof. Makin, mohon izin, saya akan mempersentasikan terkait dengan sidang proposal kali ini dengan video analisis manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Bersero untuk hidup wilayah Papua dan Papua Barat. Baik, langsung saja. Kita masuk dalam pengantar. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk buat analisis pengaruh pelatihan sumber daya manusia, pengembangan karir, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Nah, pendekatan, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear, berganda, dan metode analisis deskriptif. Baik, kita lanjut. Ini adalah fakta empiris. Ada enam fakta empiris secara singkat. Yang jelas, SDM itu adalah aset utama yang diinvestasi dan jangka waktu yang lama. Dan yang kedua adalah kami perlu adanya pelatihan kerja dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk peningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai. Dan yang keempat, tentu penting sekali adanya pengembangan karir di lingkungan PT PLN Bersero wilayah Papua. Dan yang kelima, diharapkan yang tanya kesempatan untuk pengembangan karir. Pegawai lebih termotivasi dan lebih berkinerja untuk lebih maksimal. Dan yang terakhir dari fakta empiris ini adalah hasil analisis regresi mengungkapkan memulai antara pelatihan, pengembangan karir, kompensasi, dan kinerja pegawai PT PLN Bersero wilayah Papua dan Pembangunan. Oke, kita next. Ini adalah alasan pentingnya dalam penelitian ini. Ada tiga yang saya kutip yang adalah pengembangan sumber daya memusia itu berdasarkan dari penelitian dari Isu Trisno. Dan kedua adalah peran manajemen sumber daya manusia itu dari penelitian dari Hendri Mayata, Bentar Egan, dan Panjaita di tahun 2022. Dan yang ketiga adalah sumber, kualitas sumber daya manusia itu dari penelitian oleh Tidur Orsak Tidur Wibowo di tahun 2022. Oke, kita next. Ini adalah rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana sih pengaruh penelitian sumber daya manusia pengembangan karir dan kompensasi terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Bersero. Dan yang kedua adalah variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Bersero. Baik, itu adalah dua rumusan masalah. Dan apa sih sebenarnya tujuan penelitiannya ada dua yang kami ambil. Yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh pelatihan sumber daya manusia, pengembangan karir, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai di PT PLN Bersero di Laiopua. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan kemudian ini adalah penjauhan pustaka terkait dengan teori pendukung. Ada grand teori dari teori motivasi, ada middle teori dari teori eksponensinya, dan ada applied teori, ada empat unsur di sini berengkap dengan penemunya dari teorinya. Baik, ada empat variabel yang kami sudah diskusikan dengan Prof. Martin, kami sudah perbaiki jadi ada variabel pertama adalah kita mengacu pada penelitian dari Riansa di tahun 2014 dan variabel kedua adalah pengumbangan karir dari Karolin dan Susan dalam jurnal di tahun 2016. Variabel ketiganya adalah kompensasi. Itu kompensasi menurut Hasibuan di tahun 2014 dan variabel keempat yang terakhir adalah kita putih dari jurnal di tahun 2016. dan ini adalah kerangka konseptualnya perakian sumber dan manusia perkembangan karir kompensasi berpengaruh tidak terhadap kinerja pekawai. Seperti itu. Dan ini adalah kerangka berpikirnya dari atas hingga bawah mohon izin saya lewati. Dan ini yang terakhir ini adalah metode penelitiannya ini ada jenis penelitian ada jenis penelitiannya adalah lokasi penelitiannya di PT Palen Persero nilai pembunan pulparat sumber datanya kita ambil data premier dan data sekunder populasi dan sampelnya pengumpulan datanya itu ada dua Pak penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Nah populasinya kita ambil nih Pak dari pegawai PLN nilai pembunan pulparat ada sekitar 1200 sekian. Dan ini adalah sampel sampelnya adalah kita ambil dari jenis penelitian pegawai dengan jenis penelitian jenis penelitian yang berbeda. dan teknik handlingnya tentu ada wawancara dan juga angkat atau positioner. Analisa datanya Pak kita pakai model aplikasi dari SPSS dan yang terakhir ini adalah model analisa data analisa datanya kita pakai dua ada dua yang ditawarkan analisa distributif dan analisa regresi linear berganda. Terima kasih mohon masukkan dan koreksinya terima kasih Pak Mario untuk Prof Suhendar izin Prof silakan untuk memberikan masukan coba dari PPT pertama depan kita jangan dulu ke metode penelitian ke judul judul judulnya sudah bagus analisis manajemen sumber daya manusia naik mana tab selanjutnya Cuman sudah diperbaiki ya Pengantar sudah oke karena ini saya sudah baca semua lanjut ini juga fakta empiris sudah bagus lanjut alasan penting penelitian sudah bagus ini sudah saya baca lanjut rumusan masalah cukup dua bagus tidak mempersempit jangan terlalu banyak lanjut tujuan penelitian oke lanjut bab tiga bab empat tinjauan perangka ini sudah bagus banget lanjut ya tinjauan pustaka jadi ini yang betul-betul teman-teman harus tahu ini badannya sudah sebagai seorang proposal ini kalau di UKM yang kayak gini yang simple tepat lanjut tinjauan pustaka lanjut lagi kerangka konseptual mungkin ini yang agak diluar tapi gak apa-apa dia ditambah lanjut kerangka berpikir ya ini sudah bukan proposal ini nanti majunya ke disertasi lanjut ya metode penelitian ya metode penelitiannya bagus lanjut oke good untuk proposal cukup ya tinggal nanti daftar pustaka tolong ya ditambahin oh siap prof siap mau menapor belum sempat tapi siap ada prof mohon izin nanti saya oke sukses saya serahkan ke prof makin sudah sukses itu terima kasih terima kasih silahkan yang selanjutnya prof makin oke jadi sudah bagus secara umum pilar-pilar dari bangunan penelitiannya sudah dipenuhi ditambahan citasi dari jurnal-jurnal untuk mendukung beberapa pernyataan sudah dipenuhi tapi untuk standar citasinya Pak Mario itu di standar jadi dalam kurung nama penulis baru tahun kurung tutup gitu ya jadi oh iya jadi kurung hasibuan koma 2014 terus kurung tutup gitu ya supaya konsisten aja yang itu karena itu tadi tambahan terakhir setelah kita taktokan pagi tadi ya tapi udah di follow up cepat oke udah bagus kita melangkah ke 4 ke 5 thank you Pak Mario terima kasih Pro baik terima kasih Pak Mario silahkan yang selanjutnya Pak Dudung ya Pak Dudung munggu Pak Dudung siap Pro siap oke good ini sudah ngantuk saya Prof udah masuk ya Bu Indri ada berapa lagi kelompok udah habis ini kan masih ada satu kelompok masih ada dua kelompok Prof kelompok 3 dan kelompok 4 sampai sungguh siap siap Prof baik silahkan Pak Dudung saya juga mengajukan terima kasih selamat sore Prof Sendar dan Prof Ken selaku pemimpin promotor saya ini sesuai dengan usulan saya coba mencampaikan usulan saja karena kelihatannya Pak Pendidikan ini agak berbeda dengan teman-teman kalau teman-teman menguji secara kualitatif dengan konsep mengukur adanya signifikasi tapi kalau saya hanya membuktikan bahwa sebuah satu metode mengukur sebuah perspektif mengenai adanya sesuatu yang mesti harus dipertimbangkan dalam proses penilaian penentuan sebuah harga sebuah saham makanya judulnya yang saya sampaikan dalam ini adalah analisa nilai saham perusahaan berusaha perspektif pelanggan captive dan pelanggan umum jadi pemahamannya dia adalah perspektif pelanggan captive itu adalah apabila satu perusahaan itu pasarnya dipasuk oleh kelompok usahanya sendiri dari pendiri dari induk perusahaan dari sister company itu dianggir sebagai pelanggan captive terus kemudian dari pelanggan umum dia nggak beroleh di luar itu berarti otomatis ukurannya mesti-mestinya harus berbeda pertama itu judulnya kemudian terima kasih juga kepada lagi disini saya teruskan promotornya Prof. Dr. Sender SDSHRM kemudian kompromotornya Prof. Dr. Makin Perdana Kesemua SMMM salah turut belakangnya ini ada satu rencana terkait dengan rencana pelana pensiun penggadian itu akan melakukan satu akusisi perusahaan yang dimana yang dikasih adalah satu anak perusahaan dana pt. penggadian dengan rencana akusisi sebagian atas 99% dalam konteks ini perusahaan yang diakusisi obyeknya adalah PT POJ POJ kita singkat saja itu sebenarnya persona optimal jahat singkat saja tapi saya ketujuh POJ ini adalah perusahaan yang memang 70% tadi saya katakan di backup oleh disupport oleh KT Melaka sebesar 70% kemudian sehingga kita pada saat nanti dapat melakukan pengambilan transaksi pembelian atas 90% saham di POJ maka dia diperlukan satu dasar apa dasar perhitungan penilaian seberapa besar nilainya itu sebagai dasar latar belakangnya itu kedua rumusan masalahnya yang tadi dikatakan dalam pertimbangan itu kita mencoba mengenai perspektif mengenai dua perspektif yaitu pertama adalah berapa besar nilai pasar nilai pasar dari nilai saham yang akan diakusisi itu dari perspektif pelanggan kaktif satu kita ukur dengan satu metode saja dengan berbagai metode yaitu satu metode dengan metode ariskas tertentu yaitu untuk cash flow dan satunya lagi mengenai berapa besar kalau menggunakan perspektif pelanggan umum konteksnya seberapa besar dan kedalian kondisi itu keduanya maka mana dari dana pensiun pegadaian itu nanti akan memilih perspektif mana yang akan dipilih menjadi bagian dasar karena itu mengacu nanti ke atas berkaitan dengan masalah kerugian impak dampak keberlanjutan usaha di masa mendatang kemudian tujuan penelitian tadi mengetahui dari pasar POJ tadi bersih sama mengetahui pasar POJ berdasarkan perspektif pelanggan umum dan pelanggan-pelanggan kaktif kedua pedoman bagi dana pensiun menetapkan harga yang wajar dengan dua di antara perspektif itu mana yang akan dia pilih nantinya teori 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 yang akan dimunculkan ini kalau kita melihat teorinya berjalan teorinya teori ini kita akan menggunakan beberapa kondisi ada grand teori ada middle teori dan ada applied teori dan grand teori yang kita gunakan adalah biasa kita menganalisa nanti pendustrinya seperti apa teori industri itu seperti apa perusahaan itu seperti apa fundamental untuk keuangan dan operasional itu seperti apa kemudian middle teorinya adalah kita gunakan itu karena perusahaan nanti bergerak POJ ini bergerak kita akan analisa outsourcing itu seperti apa kemudian pasar pasar itu dalam artinya pasar itu seperti apa ada kasar kasar-pasar yang kita katakan kita katakan capture captive pasar segmen pasar posisi pasar dan sebagainya kita akan analisa ketika saham saham yang transaksikan saham itu seperti apa saham itu ada berbagai macam saham yang nanti juga akan diukur sebagai bagian dari perhitungan menentukan harga sahamnya setelah itu kita apply apply dari dua teori ini grand teori dan middle teori kita akan apply dengan teori itu namanya penelian saham dalam penelian saham itu kita gunakan diskon diskon maka di apply teorinya akan kita gunakan penilaian saham melakukan proyeksi perhitungan-perhitungan kewantuan termasuk variable yang akan mendukung perhitungan-perhitungan atas dasar itu jadi antara grand teori dan middle teori akan dilakukan apply teorinya bentuknya untuk mengukur tadi tujuan menentukan berapa seharga saham dengan perspektif customer captive sama customer customer umum rangka konseptualnya kita berbicara berdasarkan ini ada satu ponomena jadi ponomena bahwa ada transaksi saham perusahaan banyak melakukan transaksi saham berbagai macam saham melakukan hari-hari kalau saya sebagai praktisi penilai bisnis saya melakukan banyak penilaian terhadap transaksi saham ukurannya adalah saham yang akan dibeli dari over atau tidak atau under atau sebagainya terus baru kita mengambil keputusan apakah keputusan ini penting atau tidak sebagai ponema ponema yang ada di masyarakat seperti itu ponema dan dunia bisnis seperti itu ketiga pustaka referensi ada buku-buku yang membackup referensi ada buku-buku yang berkaitan dengan masalah penilaian saham ada juga jurnal-jurnal dan ada buli-buli tulisan yang lain yang akan dituangkan di dalam internet-internet sebagai kutipan-kutipan itu ada ketiga adanya internal-eksternal jadi manajemen perusahaan itu dalam melakukan transaksi seperti apa kemudian ada profesional profesional untuk melakukan penilaian itu juga sebagai bagian dari dasar pertama kedua ada investor investor mau masuk atau tidak dari data dari kondisi itu mau masuk berapa yang akan dia masuk apakah dia masuk berapa return yang diharapkan dan sebagainya setelah dari ponemena dan pustaka dan kondisi internal-eksternal itu berlakukan valuasi proses valuasi baru setelah valuasi dengan menentukan harganya berapa dengan melakukan proses pengolahan data harus menjual satu angka dan dia itu diambil keputusan oleh pengambil keputusan siapa itu perusahaan investor siapa saja yang berkepenting untuk melakukan transaksi kemudian kerangka berfikirnya tadi disuruhkan sama yang disuruhkan sesuai dengan tampil tadi nah ini kerangka berfikirnya jadi yang kita lakukan nantinya dalam proses itu adalah pertama analisa fundamental jadi kita membahas pasal adalah perusahaan analisa makroekonomi dan analisa industri itu harus kita bahas mengenai kondisinya adalah perusahaan tentu perusahaan kondisi perusahaan seperti apa perusahaan sektor apa kira-kira posisinya seperti apa posisi dalam pasar seperti apa analisa makro makro berpengaruh kaitan dengan masalah harga akhirnya pertumbuhan ekonomi inflasi dan sebagainya itu bagian dari bagian yang harus kita ukur juga kemudian analisa industri industri ini misalnya industri outsourcing dalam satu industri itu dia posisi di mana dan posisi di mana posisi itu apakah dia posisinya sudah dalam posisi sebagai leader sebagai leader atau sebagai follower kita akan lihat seperti itu kemudian dilakukan proyeksi keuangan setelah itu diturunkan menjadi proyeksi keuangan terus kemudian dihitung dengan perhitungan-perhitungan keluaran nilai pasar nah di pester nanti kita pecah menjadi dua prospektif pelanggan kaktif atau pelanggan umum akan muncul seperti itu kemudian metode penelitian nah ini jadinya saya juga perlu bantuan Prof. Swender sama Prof. Makin kira-kira kalau saya tadi kan penelitian saya katakan di awal bahwa saya bukan melakukan penelitian untuk menguji signifikasi sebuah variable jadi kalau kita jadi ada variable bebas variable antara variable terikat variable antara tadi misalnya posisi seperti apa itu ada korelasi enggak kalau secara langsung bagaimana sekitifiasinya kalau dikembangkan ada perantara bagaimana ya tidak saya hanya menguji bahwa ada satu fenomena perusahaan adalah melakukan transaksi yang transaksi itu dianggap berisiko dalam masa depan baik secara hukum baik secara bisnis baik secara tingkat pengembalian investasi keberlanjutan bisnis itu tapi saya mengukurnya bukan dari sukses hukum yang dari sisi bisnisnya ini kita harus tahu makanya metode penelitian yang digunakan adalah metode kasus kita buat kasus nanti kita batasi kalau tidak kalau di dalam objek penelitian ini kan PUJB itu anak perusahaan dari anak perusahaan dari dana perusahaan PT Penggadaian nah kita analisa apakah cukup itu saja atau kita buat banyak kalau itu banyak berarti otomatis kita butuh laporan kekuatan banyak dan kalau bertanya apakah datanya ada kebetulan saya adalah seorang konsultant bisnis data itu ada sehingga tinggal tinggal diolah saja diolah saja berdasarkan perspektif kita berdasarkan teori kita berdasarkan pemahaman kita data primer yang digunakan seperti dikatakan di dalam rencana saya rencana proposal rencana penelitian ini adalah ada data laporan keuangan ada data operasional minta legalitasnya prien dan lain-lain dan sekunder kita minta ada nanti kita kontak kita akan ambil data internet terkait dengan masalah kondisi makro fundamental dan sebagainya publikasi dari ahli keuangan dan bisnis menentukan beta menentukan free risknya dan sebagainya untuk menghidupi variable tersebut 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 yang bisa kita gunakan sebagai dasar ketiga adalah metode pengumpulan data kita melakukan oversparsi jadi kalau misalnya kita lihat satu-satu satu kasus dimana kita ambil sampel dari perusahaan misalnya POJ maka kita melakukan oversparsi ke lapangan dengan POJ melakukan wawancara diskusi jadi itu yang dibuatkan kemudian ini model yang akan keluarkan nanti ini karena kita sebenarnya ada dua modelnya ada model tadi kan kita menggunakan model diskusi cash flow harus terdiskuntur ini ada FCF dengan rumus-rumus macam ini ini teori yang teori ini berlaku secara umum jadi single kondisinya pada saat kita menentukan kalau ini kemudian teori dimasukkan maka ada beberapa pengaruh di NOI-nya itu berbeda antara customer captive sama customer umum dan sebagainya saya kira itu itu saja Pak sementara itu saja yang kita ditampaikan pada kali Profesor Tuhendar atau Profesor yang sudah melihat secara detail profesor saya bisa memberikan masukan terima kasih baik terima kasih Pak Dudung untuk yang selanjutnya silakan Profesor Hendar memberikan masukan atau pertanyaan kepada Pak Dudung waktu dan tempat dipercilakan baik Pak Dudung boleh dikirim dulu PPT-nya di WA-nya boleh Sekarang Sekarang Langsung Soalnya Saya pakai dua laptop jadinya terpaksa karena yang satu tidak bisa ini apa namanya harus bisa ini dibuka dulu Pak Bro Mila Oke Oke Dapak-dapak. Sambil ditampilkan di yang paling depan. Sambil ditampilkan di yang paling depan. Sambil di yang paling depan. Sambil ditampilkan di yang paling depan. Aku stop dulu ya Stop sharing ya Bapak silahkan share ulang Ini bukan Ikin dari saya Mbak itu Mbak Stop share Itu ada stop share ya Share ulang Share ulang Ini PPT Terima kasih juga Analisa nilai saham Analisa nilai saham Perusahaan berdasarkan Perspektif pelanggan Captive Dan pelanggan umum Dengan menggunakan metode Arus kas Terdiskonto Emang ada arus kas yang diskonto Dan yang terdiskonto Pak Itu pertanyaannya Arus kas istilahnya banyak Prof Jadi pemahamannya sama Arus kas terdiskonto itu karena ada perhitungan present value Jadi diskonto dengan tingkat diskon Itu diskonto itu adalah tingkat diskonto Tingkat risiko Tingkat risiko itu tinggal yang di masa mendatang Itulah Itu lebih bagus Jadi metode arus kas tingkat risiko di masa mendatang Itu jangan pakai terdiskonto Oke baik Jadi apa Arus kas tingkat risiko Tingkat risiko dan pengembalian di masa mendatang Right Itu benar Udah itu Itu satu Terdiskonto itu bahasa Inggris Dan campuran bahasa Indonesia Nanti orang berimit bahwa Metode arus kas itu bisa didiskontokan Ya kan Standar terminologinya itu kan DCF kan Diskontik Betul Pak Itu standar terminologinya Ya Jadi lebih baik dijelaskan Metode arus kas Terresiko ya Buntan bro Di dalam konteks penilaian bisnis bro Penilaian saham Itu ada istilah penentuan metode bro Metode itu ada metode Ada kalau kita katakan pendekatan Ada market approach Ada set approach Ada income approach Salah satu income approach metode itu ada dua Direct capitalization sama Direct capitalization langsung bahasa Indonesia Atau discounted cash flow Yang bahasa Indonesia adalah arus kas terdiskonto Corporate finance Corporate finance Jadi kalau kita ganti metode itu Nanti metode itu nggak ada Yang disebut Standar corporate finance Iya bro Begitu ya Gitu bro Nggak ada Jadi metode arus kas terdiskonto itu Artinya Metode yang seperti apa Tolong dijelaskan lagi Kita melakukan proyeksi Proyeksi inklaba Proyeksi kapek Kooperasi kebutuhan modal kerja Dan sebagainya ke depan Kemudian disitu Dijuskonto Nanti rumus diskontonya ada Mau 14 persen 15 persen 16 persen 17 persen Itu ada Ketentuannya Jadi perhitungannya ada nanti Pakai Pakai Dijuskonto Berarti Berarti Tidak perlu dirubah Nanti kesepakati dengan Prog Markit Lanjut ke halaman kedua Ini daftar isinya Latar Terakhir mungkin Disitu belum ada di Ini ya Daftar pustakanya Nggak ada ya Di dalam daftar disini Ada Nanti di ujung Paling ujung ada Prog Belum kelihatan Sama saya itu Iya Itu di proposalnya Prog Ada di proposalnya Prog Lanjut Oke Udah sama ini Udah terangkanya ya ini Jadi yang disertasi Apa namanya Disertasi proposal ya ini Kayak gini Ya sama Lanjut Saya kira cukup Buat saya Prog Markit Ini sudah bagus Tinggal dilanjutkan Ke bab Selanjutnya Prog Markit Dilanjutkan Ya Pro Baik Terima kasih Jadi ini Yang perlu Dipahami Memang kita belum Belum Tektokkan Intens ya Pak Dudung ya Baru Telepon Jadi belum sempat Ngoprek Ngoprek Saya lihat Ini masih Nuansanya cenderung Presentasi Bisnis ya Belum proposal Penelitian yang Sebenarnya Gitu ya Satu itu Kedua Jenis penelitiannya Di kelas saya kan Saya sudah jelaskan Ada Penelitian dasar Dan Penelitian terapan Nah Kalau ini Sebenarnya Daripada Penelitian Terapan Pak Dudung Sebutkan ya Di Naskahnya Penelitiannya Ini penelitian Terapan Sebenarnya ini Materi Kuliah S2 lah MM MBA Itu Materinya Ini Ya Hanya Kalau Mau Menjadi Sebuah Disertasi Level Doktoral Maka Maka Pembedanya Ada Di Dalam Struktur Penelitiannya Ya Kontennya Boleh saja Ini Mata kuliah S2 Corporate Finance Ya Tapi tinggal Kemasannya Dalam Naskah Penelitian Level Doktoral Nah Salah Satunya Adalah Ada Gap Analysis Ada No Faulty Ya Kemudian Di Dalam Supporting Theory Ya Ada Grand Theory Ada Middle Range Theory Ada Applied Theory Itu Harus Bersumber Pada Pengetahuan Para Raksasa Pengetahuan Sebelumnya Diklah saya kan Saya sampaikan Berdiri Di Punda Raksasa Itu artinya Rujukannya Apa Nah Itu kan Sebagian besar Paparannya Pak Dudung Itu Boleh dibilang Paparan Bisnis Gak ada Rujukan Ilmiahnya Yang mengatakan Itu Siapa Nah Dalam penelitian Level Doktoral Kalau kita Membuat tulisan Itu harus Kita bisa Pertanggungjawabkan Kata Siapa Kalimat Itu Berdasarkan Apa Nah Itu harus Ada Dalam Kurung Dikatakan Oleh siapa Pada penelitian Tahun Berapa Nah Itu Pembedanya Di situ Ya udah Tadi kita Pak kita ini udah Sepakat Presentasi aja Dulu Nanti kita Oprek Bareng setelah Ujian Gitu kan ya Pak Dudung ya Baik Bro Nanti di Habis ini Naskahnya dikirim Ke saya Kita Oprek Bareng Supaya Kemasan Disertasinya Muncul Bukan Mas Secara Penelitian Doktoral Itu aja Terima kasih Mantap Alhamdulillah Terima kasih Sudah selesai Kelompok Dua Difoto dulu ya Pak Samuel Bisa buka kamera Halo Pak Samuel Oke Aduh 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 Kaget Pak Samuel Kaget Aduh Lagi Lagi operasi Oke oke Siap ya Siap ya Oke Satu Dua Ya lanjut Satu Dua Bentar Satu lagi Prof Sebentar Satu lagi Sebentar Sebentar Kalau sampai Pasiannya komplain Berarti Mbak Indri Yang suruh Sekali lagi Sekali lagi Ini jempol 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 Jempolnya angkat Jempolnya angkat Oke Bagus Satu Dua Tiga Silahkan dilanjut Pak Dokter Terima kasih Pak Dokter Aduh Terima kasih Baik Bapak-bapak Silahkan Yang sudah menyelesaikan Kegiatan Presentasi Silahkan keluar dari grup Ijin Prof Terima kasih Pak Dokter Terima kasih Pak Dokter Terima kasih Pak Dodo Oke Terima kasih Pak Dodo Untuk Lompok Untuk Lompok Tiga Ijin Prof Sulat dulu ya 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 Jangan lupa Semua buat buku Karena ini harus Jadi buku Ya Terima kasih Pamit Prof Silahkan Silahkan keluar dari grup Pak Dodo Pak Sama Untuk ini Pak Kusnandar Seperti apa ya Prof Pak Kusnandar hanya melihat saja mungkin ya Prof Pak Kusnandar Udah siap Lanjut aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.